Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Estina Ramawati, SSTMPH, dalam mata kuliah metodologi penelitian rekam medik dan informasi kekenaan. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan membahas tentang analisis data penelitian kuantitatif. Analisis data penelitian kuantitatif terdiri dari analisis kuantitatif data deskriptif, meliputi analisis minivariat yang menggunakan distribusi frekuensi. Biasanya yang dibahas terdiri dari min, media, modul, jumlah, dan presentasi. Kemudian ada juga analisis minivariat dan analisis minivariat. Ini merupakan analisis kuantitatif pada data analisik atau inferensial. Apa itu analisis divariat? Yaitu menganalisis hubungan, perbedaan, atau pengaruh antara dua variabel, satu variabel bebas dan satu variabel terikat, menggunakan uji statistik dua variabel. Contohnya uji statistik person product moment, uji statistik, regresi linear, atau logistik sederhana. Selanjutnya untuk analisis motivariat yaitu menganalisis hubungan atau perbedaan atau pengaruh lebih dari dua variabel. Bisa beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Biasanya yang kita gunakan adalah uji statistik lebih dari dua variabel. Contoh uji regresi linear, atau regresi logistik berganda, maupun uji analfa. Baik itu warna dari analfa maupun dari analfa. Selanjutnya penyajian data. Nah, penyajian data yang biasanya digunakan untuk penyajian kualitatif ada beberapa macam. Contohnya ada narasi, bentuk tabel, bentuk grafik, bentuk mapping, kemudian juga gambar. Yang pertama narasi. Narasi ini menyajikan hasil pengelolaan data dengan menggunakan kalimat atau kata-kata. Misalnya, angka insidensi kasus HIV-A di Kabupaten X pada tahun 2019 sebanyak 200 kasus. Dari kalimat tersebut merupakan kalimat narasi yang digunakan untuk menyajikan kualitatif. Selanjutnya ada juga dengan tabel. Tabel ini menggunakan format baris dan kolom. Tabel harus mudah dipahami dan baca. Buat sesederhana mungkin. Kemudian dua atau tiga tabel ini lebih baik daripada kita membuat satu tabel besar, tapi dengan banyak variable dan terpotong. Jadi misalnya ada banyak variable, kita bisa memecang menggunakan dua, tiga, atau berapa tabel, tapi menggunakan tabel kecil-kecil. Sehingga tidak terpotong menjadi beberapa halaman. Selanjutnya, syarat tabel ini harus terdiri dari judul tabel, kemudian badan atau isi tabel, dan catatan tabel. Judul tabel yang berada di atas ini harus singkat, jelas, relevan, menjelaskan apa yang disajikan, di mana, dan kata. Badan tabel ini merupakan tabel ini merupakan tabel yang berbeduk lanjur baris dan kolom, di mana tiap lanjur diselilatil, ada kata-katanya. Titik temur baris, kolom berisi nilai variable, ada lanjur berisi jumlah tiga. Dibuat, biasanya kita menggunakan three length, jadi hanya tiga garis saja yang ditunjukkan, dan jarak antar baris hanya satu sepatu. Catatan kaki, ini merupakan sumber informasi dari mana sumber informasinya, kemudian tahunnya. Nah, ini contoh dari tabel, jadi ini tuh tujuhnya, tabel 41 misalnya, karakteristik sedia-sediaan berdasarkan usia, kebiasaan, dan kebiasaan merokok dan usia. Ini saya ambil dari tabel kasi saya. Kemudian ini adalah catatan kakinya, sumbernya, nata primer, yang menurutnya mengambil langsung data tersebut, kemudian tahunnya. Ini adalah variabelnya, ini tabelnya, ini tabelnya, kemudian N ini adalah simpel, kemudian ini persentasinya, ini G, ini nilai minimal, ini nilai minimal, ini nilai masing-milai. Ini adalah catatan kakinya, jadi lapil ini adalah tabel dunia keluarga, untuk distribusi presentasi. Triland, triland itu yang mana? Makanya garisnya adalah satu, dua, tiga, dan antar spasif ini hanya satu spasif. Jadi, tabel ini tidak menyebutkan banyak tempat, karena cuma satu spasif. Ini gambar kakinya. Selanjutnya adalah grafik. Ada banyak tetalu jenis grafik, Jadi, ada syarat grafik ini, terdiri dari judul, sama badan grafik, kemudian catatan kaki judul. Judulnya harus singkat, jelas, kemudian badan, tanggulan warna menarik, dan pasti semua karyawan yang kita merekam, mengkapi teknologi ini yang menjelaskan hasilnya. Ada syarat-kapan kakinya. Bentuk grafik ada dari oksis, ether, ini biasanya untuk skala data informasi, untuk skala data kateru berikal, nominal atau optimal, jadi ini menggunakan bar, pie, maupun batang. Ini contohnya adalah grafik batang. Ini adalah kelegendanya, atau yang menjelaskan dari apa warna yang ada di sini. Ini jumlah kasusnya, ini gilangnya. Seperti ini, ini adalah grafik batang. Kemudian ini grafik bar. Kalau batang tadi, 3 dimensi, kalau ini, ini 2 dimensi. Kemudian, ini adalah pie, atau dia akan mencari. Seperti ini, ini persentasinya, ini samut white, black, ini adalah kemudian ini adalah grafik baris, jadi dihubungkan menggunakan baris. Ketik titik, kemudian dihubungkan menjadi baris. Selanjutnya, ini adalah ogis, merupakan grafik dari dikirim-kirim setuan simulatif, nilai data dikirimkan pada garis horizontal, sumbuk X. Pada sumbuk artikel, ada setuan simulatif, relatif simulatif, sampai persis setuan simulatif. Dicenakan, salah satu di atas, makin-masin kelas jambatan sejati titik, dihubungkan oleh baris. Jadi, ini adalah ogis. Jadi, dibuat seperti peta-peta, seperti ini, kemudian nanti bisa dibuat dari sini. Seperti halnya, data KMS, data KMS, kartu mengecehat, milik bagi dan barita, dibuat KIA, itu juga merupakan grafik ofis. Jadi, dari, dari, tapi lebih tepatnya adalah ofis. Kemudian, diagram scatter, ini adalah, merupakan metode presentasi, secara grafik, untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantifasi. Salah satu variabel digambarkan pada sumber horizontal, dan variabel lainnya pada sumber vertikal. Pola yang ditunjukkan oleh simulasi itu yang ada, menggambarkan hubungan yang terjadi antara variabel. Kita lihat di sini, ini adalah diagram scatter, jadi ini sumber D, ini sumber E. Jika, sumbernya membutuhkan garis seperti ini, ini adalah hubungan positif. jika X naik, jadi ini adalah X-nya naik, dan J-nya juga naik. Jadi, seperti ini. Jika X turun, maka J juga akan turun. Ini hubungan yang positif. Kemudian, hubungan yang negatif, jika X naik, ini X-nya naik, di sini, X-nya turun, tapi J-nya naik. Ini X-nya naik, J-nya turun. Ini adalah artinya yang negatif. Kalau ini, tidak ada hubungan sama sekali, karena tidak ada membentuk pola. Titik-titiknya menyebabkan. Jadi, tidak ada hubungan antara X dan Y. Ini adalah mapping. Mapping adalah peta persebaran. Ini saya ambil dari peta persebaran COVID-19 pada tanggal 29 Oktober 2020 di Jawa Timur. Jadi, kita lihat di sini, ini ada jatah terkonfirmasi positif di Jawa Timur maupun nasional, aktif, sembuh, meninggal. Kemudian ini, warna-warna ini menunjukkan risiko tinggi, sedang, rendah, dan terkontrol. Kemudian, lingkaran-lingkaran di sini, ini menunjukkan kasus simulatifnya. Apakah positif, sospek, ataupun problem. kalau di wilayah di sini, bagian besar wilayah di Jawa Timur sudah menunjukkan peta berwarna kuning atau risiko rendah. Sedangkan, hanya ada beberapa kalpatan yang menunjukkan risiko sedang. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana persebaran dari COVID-19 di beberapa daerah. Ini gambar. Dari sini, kita melihat gambar kondisi kuas shortcore maupun marasmus. Kalau seperti ini, adalah marasmus. Dilihat dari perutnya membesar, kemudian terseperti odem atau pemuka, baik di wajah, kaki, maupun perut. Kalau ini adalah marasmus, karena tulangnya hanya terbentuk tulis saja, jadi sangat kecil sekali. Ini adalah data yang menunjukkan dari gambar. Itu tadi ada penyajian data baik secara narasi, kemudian tabel, grafik, gambar, maupun mapping. Selanjutnya, interpretasi data. Apa itu interpretasi data? Yaitu penyajian data atau pengertian data yang menggambarkan data yang telah disartikan tadi. Jadi, tabel ini kemudian dijabarkan melalui narasi untuk menunjukkan bagaimana cara membaca tabel, penyajian data. contoh, berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa jenis selama perempuan ini mendominasi sebesar 60%. Mayoritas objek penelitian mempunyai pendapatan lebih dari 1.380.000, sebanyak 65-70%. Persentas kependidikan SD, SMP, SNA tidak berbeda jauh. Tidak berbeda jauh. Perjadian stroke ini mendominasi 66,6% dibandingkan yang 6 stroke lebih mendominasi dibandingkan yang jadi, apa arti dari interpretasi data ini? Kita tidak menjelaskan satu per satu dari hasil yang ada di penyajian data, tetapi hanya hal-hal yang menonjol. misalnya adalah yang mendominasi. Kalau tidak ada yang mendominasi, maka kita jelaskan kalau tidak ada yang mendominasi atau bedanya tidak terlalu itu ada interpretasi data. Contoh ini juga untuk data di varian, kita lihat tabel 4.5 menyajikan analisis difatnya tentang hubungan jenis kelamin dengan sesungguh stroke ispenik. Perempuan dan laki-laki dengan sesungguh stroke. Apakah mungkin perempuan dan laki-laki ini ada hubungannya atau tidak? Kita lihat. Persesase subjek penelitian yang mengalami stroke ispenik dengan jenis kelamin laki-laki adalah 40,5%. Jadi, yang mengalami stroke dengan subjek kelamin laki-laki adalah 40,5%. Kalau dibandingkan dengan perempuan hanya 28,6%. Jadi, lebih banyak laki-laki yang menunjukkan stroke ispenik. hasil statistik analisis di PANJAS menjelaskan bahwa nilai sisa yuk 0,205 dengan konsiden interval 0,15 sampai 38,5. Dari sini, kita bisa melihat bahwa hasilnya tidak signifikan. Berarti, setiap penelitian memiliki selama-selama kemungkinan mengalami risiko ispenik 1,7 tetapi hasilnya tidak signifikan. ini cara interpretasi data pada penelitian atau analisis misalnya. Seperti itu, terima kasih. Itu adalah ulasan dari saya tentang penyajian data, analisis data, maupun interpretasi data pada penelitian kuantifatis. Selamat mencoba untuk melakukan usi kuantifatis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.